Hai Kikers, selamat datang kembali di Korea Kikikers Kali ini adalah kamar dari Persikabu yang akan mendatangkan pemain asing anjarnya nih Kikers Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya setelah Ciro Aves dan Alexander Rakic sudah tidak bersama Persikabu lagi Manajemen Persikabu pun bergerak cepat untuk mencari penggantinya Kikers Saat ini sedang ada proses nego, ada dua pemain Brazil yang pertama adalah Renan Varias Dan yang kedua adalah wajah baru lagi nih, yaitu Gustavo Tocantins Kemungkinan besar Gustavo Tocantins akan diproyeksikan untuk menggantikan peran seorang Alexander Rakic Yang sudah tidak bersama Laskar Pajajaran Ya pemain berusia 26 tahun ini memang beroperasi tidak hanya sebagai target manajemen Namun dirinya juga bisa dirempatkan sebagai second striker dan penyerang saib kanan Memiliki posul tubuh yang tidak terlalu tinggi yaitu 179 cm saja Tidak menyerutkan pemain ini untuk bisa berduel dalam bola-bola udara Kikers Terlihat di beberapa video rekaman dirinya justru sering berduel dalam bola-bola udara Pemain kelahiran kota gurup ini tercatat memang banyak menghabiskan karirnya di Liga Brazil dan Portugal Oke Gikers, berikut ini dalam 4 tim terakhir yang pernah dibela oleh seorang Gustavo Tocantins Dalam 4 karir terakhirnya sempat bermain untuk Villa Frequence, Torrense, South Wales Fair dan terakhir adalah bermain untuk Anadia MC Semua tim yang dia bela dalam 4 karir terakhirnya itu adalah dari Liga Portugal Performa terbaik seorang Gustavo Tocantins adalah ketika dirinya bermain untuk Gini Estoril Bersama Gini Estoril, dirinya berhasil membukukan 3 gol dan 2 asis dalam 30 laga yang dilakuinya Gikers Dilansir dari situs transfer market, nilai pasar seorang Gustavo adalah 125 ribu euro atau sekitar 2,1 miliar rupiah Tentu saja nilai pasar ini cukup terjangkau untuk kukulan main asing yang akan bermain di Liga 1 Gikers Oke Gikers, sekarang kita lihat dulu deh skill and goal seorang Gustavo Tocantins Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!